Jadi teman-teman dapat memilih ikan-ikan apa saja yang ada di tempat ini So, teman-teman mungkin bisa saya ambilkan contohnya Ikan ketambah ya? Ikan ketambah Ikan ketambah lagi ya Dan teman-teman dapat memilih ikan-ikan apa saja yang mungkin teman-teman inginkan ya Mungkin mau memilih cumi atau lain-lainnya tergantung dari selera dari teman-teman Demikian teman-teman nanti kita ikut lagi acara kita sambil makan makanan Saya menunggu ikan bakar kita matang ya Hanya di NNZZ Andy Channel Terima kasih dan selamat menikmati dan menikmati video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Untuk memberikan tips-tips mengenai cara merawat kucing Kemudian vlog perjalanan dan tentunya pasti makanan-makanan yang lezat ya Menurut versi NNZZ Andy Baik teman-teman saat ini kita berada ya Kita melakukan perjalanan menuju ke daerah Mamuju Namun kita singgah dulu untuk mengisi bahan bakar alias makan dulu Bersama juragan sapi kita ya Dan semoga perjalanan kali ini Mudah-mudahan teman-teman dapat menikmati acara makan kami Yaitu makan ikan bakar ya Di tempat menuju perjalanan ke daerah Mamuju So ikuti perjalanan kami di NNZZ Andy Terima kasih So ikuti perjalanan kami di NNZZ Andy Baik teman-teman ya selanjutnya kita akan melihat ya proses pembakaran dari ikan bakar ini Ikuti tahap demi tahap dan bagaimana cara pembakarnya Kemudian dioles dengan apa So ikuti kami di NNZZ Andy Saya pakai sabuk ya Jadi teman-teman ya proses pembakarannya Dia memakai sabuk kelapa Kemudian dikasih apa itu Minyak ya Minyak biar Ya Kecita rasa dan bau yang sangat khas ya Jadi Proses pembakaran Makanan ikan bakar ini So ikuti keseruannya yang ada di NNZZ Baik teman-teman ya Disini ada proses pembakaran ikan yang dilakukan oleh Mbak yang lagi membakar itu ya Jadi teman-teman Proses pembakarannya melalui Diarang Dicampur dengan sabuk kelapa Kemudian disiram dengan Minyak ya Yang menciptakan rata dan Yang khas ya pada ikan bakar tersebut Namun teman-teman ya Sambil kita menunggu apinya Siap untuk memanggang ikan kita Kita akan Saya akan coba menampilkan Bagaimana Keindahan alam Yang kami lewati So ikuti perjalanan kami hanya di NNZZ Andi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dari channel apa ya Pak? Siap Dari channel apa? Channel youtube Oke baik teman-teman ya Sebelum Kita laikan ikan Ke pembakaran Untuk di pembakaran sendiri Diolesi minyak lebih dulu Dan Ditaruh Gumbu Khas untuk rumah makan ini Teman-teman dapat melihat Dan menyaksikan ya Bagaimana proses Pembakaran dari Rumah makan ini Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton selamat menikmati baik teman-teman ya sebari kita menunggu ikan ini ngatak sekarang kita coba untuk duduk-duduk di dalam sambil kita ngobrol-ngobrol bersama teman-teman dan sekaligus juga nanti teman-teman dapat menyaksikan bagaimana kami menyantap ikan bakar yang ada di tempat ini tentunya teman-teman jika anda jalan-jalan menuju ke Donggala kemudian mungkin anda juga pasang kayu dan mamuju silahkan anda singgah di tempat rumah makan rumah makan ini ya rumah makan lestari namanya jadi teman-teman dapat memilih ikan-ikan apa saja yang ada di tempat ini so teman-teman mungkin bisa saya amirkan contohnya teman-teman teman-teman dapat memilih teman-teman apa saja yang mungkin teman-teman inginkan ya mungkin mau milih cumi atau lain-lainnya tergantung dari selera dari teman-teman demikian teman-teman nanti kita ikuti lagi acara kita sambil makan makanan saya menunggu ikan bakar kita matang hanya di NNZZ Andi Channel terima kasih dan selamat menikmati dan meneksi ikan video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman ya sambil kita menunggu makanan ikan bakar kita matang secara utuh saya mengambil mengambil makanan kacang ijo durian kacang ijo durian ini kacang ijo durian dan teman-teman dapat menyaksikan bahwa ini duriannya bercampur dengan gula merah kacang ijo dan ada mutiaranya ini kulit duriannya teman-teman ya saya teman-teman dapat menyaksikannya bahwa sambil kita menunggu ikan bakar kita ternyata ada menu lain yaitu kacang ijo durian kata juragan sapi Pak Nofri dan kata Pak Imam Pak Darlin katanya ini menambah tenaga menambah tenaga ya Pak Nofri ya siap menambah tenaga begitu ya Pak Darlin sampaikan ya tapi kita akan coba ya kita akan coba rasakan bagaimana sih nikmatnya kacang ijo durian ini kita coba suapan pertama ini untuk anda untuk anda baik Bismillahirrahmanirrahim hmm rasa duriannya sangat enak ya kemudian tidak terlalu manis dan coba kita coba lagi satu suapan Bismillah hmm rasa gurih dari kacang ijo bercampur durian dan santan serta mutiara ini memang sangat-sangat luar biasa dan baru kita makan kita sudah dapat merasakan manfaatnya satu kali lagi teman-teman ya hmm makanya ini rekomendasi untuk teman-teman yang mungkin ingin kulineran untuk mungkin mau ke arah pasang kaya otomamuju baik teman-teman ya sambil kita menunggu ikan bakar yang bentar lagi matang kita lanjutkan makan kacang ijo ini kita terus hanya di NNZZ Andi terima kasih baik teman-teman ya kita dapat lalampas sama apa ini bu otak-otak otak-otak ya nanti kita coba otak-otaknya bagaimana ya kasanya kasnya campur sayur ini 6 pelayan seksi astagfirullah ya ini ya oke teman-teman ya ini campuran untuk menu ikan bakar bu ya oke ada sayur sup ya sayur sup terdiri dari kol kentang wortel sama kita buri dengan bawang merah kemudian ini campurannya ada daun kemangi ada ketimun ada sambal ya bakar pesanan kita teman-teman ya sudah diantar ya oke teman-teman sebelum kita makan ikan bakar plus natinya ya ternyata kita dapat suguhan ya makanan yaitu berupa otak-otak ya yang campurannya ikan kemudian ini gogo saliasa lampan tidak tahu di daerah kalian itu bahasanya apa ya kita coba dulu ini otak-otak ya otak-otak ikan ya otak-otak ikan bagaimana rasanya ya ya kita coba dulu Bismillah kalau teman-teman kalau teman-teman pernah merasakan sioma ikan kurang lebih persis sama sioma ikan ini agak legit ya ada campuran berupa wortel kemudian ikan daun sup ya sangat harum dan teman-teman ini ada sambal kacang untuk campuran dari otak-otak ini kita coba campur dengan sambal kacang rasa kacangnya dan perpaduan dari otak-otak ini sangat-sangat menciptakan sebuah rasa yang tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata kalau teman-teman tidak percaya silahkan datang ke rumah makan ini ya mau makan lestari kita coba sekali lagi Bismillah hmm seakan-akan jika kita makan di rumah pertama itu kita tidak akan tidak ingin berhenti teman-teman kita lanjut yang kedua ini namanya lalampa gogoso atau lemper jatuh bahasa di teman-teman teman-teman rupanya di tengah dari lalampa alias gogos ini ada daging ikan cincang mungkin ini khas di daerah ini dan coba kita buka teman-teman seperti ini penampakannya teman-teman ini daging ikan kita coba Bismillah rasa daging ikannya berpadu dengan beras bulut putih menciptakan makanan yang sangat khas yang sangat khas untuk era ini kemudian coba kita cocok pakai sambal kacang yang tempat otak-otak tadi bismillah teman-teman saya tidak bisa berkata-kata apa-apa lagi tentang makanan yang ada di tempat ini kalau teman-teman ingin merasakan kenikmatan dari rumah makan Lestari ini silakan kunjungi dan di IG juga sudah ada kemudian kalau teman-teman ingin datang ke tempat ini nanti di kolom deskripsi kami tampilkan gogel tempat gogelnya dimana tempatnya kita coba kita coba sekali lagi luar biasa teman-teman bisa-bisa kita tidak ingin meninggalkan tempat ini lantaran makanan ini sangat tenang sekali teman-teman tempat ini selain ikan bakar tersedia juga kacang ijo durian kacang ijo murni kemudian ada lelampa kemudian ada otak-otak ikan kemudian ada ikan bakar saat ini teman-teman kita coba akan nikmati ikan bakarnya bagaimana rasanya kami akan coba menerjemahkan apa bahasa yang tepat yaitu memberitahu tentang masalah rasa dari makanan yang beragansi teman-teman ya ini ada nasi nasi kemudian ini ada sayur sup sayur sup sayur sup ya kemudian ini ada ikan bakar kita ambil bagian tengah kemudian ini ada sambal kemangi dan ketimun kita coba ambil sud secara dekatnya biar teman-teman melihat apa-apa saja yang ada di tempat ini baik teman-teman kita coba makan kita coba makan dari ikannya dulu dicampur dengan nasi coba bismillah ikannya karena mungkin ikan baru belum sempat di es rasa ikannya itu terasa sangat-sangat segar dan sangat mengunggah rasa bagaimana kita mampu untuk menciptakan rasanya oke teman-teman ini kuas sayur supnya akan coba saya tuang di dalam nasi ini keseluruhan oke dan coba kita rasakan teman-teman ternyata ini ada kentang dan ubi kayu kita coba lagi rasa daun sup bercampur dengan kuah dari sup ini sangat terasa sekali di mulut kita coba sekali lagi ini teman-teman ini ada ikan ada ikannya kita coba ikannya sangat empuk dan menciptakan sebuah rasa yang pas kita gigit di gigi itu sangat entur kemudian guri bercampur dengan balutan sambal yang dioleskan di ikan bakar ini menciptakan sebuah rasa yang sangat-sangat khas dan sangat luar biasa sekali kita coba lagi teman-teman ya hmm hmm teman-teman teman-teman ya hmm kita coba untuk timun teman-teman akan luar biasa teman-teman apalagi kalau kita makan seperti ini di pinggir pantai tentu pasti bisa menambah suasananya yang sangat-sangat mendukung ya sehingga rasa lapar itu tidak pernah terpenuhi dan selalu ingin menambah dan menambah terus ketika kita akan makan kita coba sekali lagi teman-teman mungkin penasaran dengan maksud bahasa saya hmm luar biasa sekali lagi teman-teman hmm ini ikannya ya oke teman-teman karena makanannya sudah mau habis ya kami cukup sampai sini video kami tetap di stay di channel coba channel yang selalu mengunggah vlog-vlog tentang petualangan makan-makan kemudian kasih sayang terhadap kucing so untuk episode berikutnya kita ikuti dan jangan lupa bahagia dan selalu tersenyum karena itu adalah obat dalam kita menjalani kehidupan ini wabillahi tofiq walidahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menonton terima kasih terima kasih